Pecahan seribu dari tahun 92 sampai tahun 58 Setelah karakter kita pelajari Berikutnya kita membahas masalah harga uang ini di pasaran sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Jumpa kembali bersama Danendra Channel Tentunya masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik, dan menarik Apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia Di perjumpaan saat ini saudaraku Kita akan membahas uang pecahan seribu rupiah dari masa ke masa Di konten kita sebelumnya kita telah membahas uang seratus rupiah dari masa ke masa Dan untuk saat ini kita akan membahas karakter dari uang seribu rupiah dari masa ke masa Beserta harga pasaran yang ada Dan tentunya buat sahabat-sahabat semuanya Agar dapat menerima informasi tentang pembahasan ini Mohonlah kiranya untuk menonton video ini secara full durasi Biar informasinya nanti bisa diterima Dan yang baru saja menemukan channel ini Mohonlah kiranya untuk memberi dukungan dengan cara ketik like dan subscribe-nya Atau bunyikan tanda lonceng agar selalu mendapat update terbaru dari video Danendra Channel Baik saudaraku semuanya kita akan mulai membahas uang yang pernah beredar di Indonesia Uang pecahan seribu rupiah Yang pertama adalah uang yang sangat familiar sekali ya saudaraku Ini adalah uang pecahan seribu rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia di tahun 1992 Uang ini didominasi oleh warna biru Dengan bergambarkan Danau Toba Ini adalah Danau Toba Dan untuk watermarknya adalah Pahlawan nasional Cudnya Din atau Cud Mutia ini sahabatku Jadi mohon dikoreksi sahabatku ya Dan untuk tampilan dibaliknya Bergambarkan lompat batu pulau Nias Ini adalah uang seribu rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 1992 Uang ini di dunia numismatik banyak dikenal dengan nama seribu lompat batu Dan berikutnya sebelum itu telah di tiang beredar di Indonesia adalah Uang pecahan seribu rupiah bergambarkan Sisinga Mangaraja ke-12 Uang ini dicetak di tahun 1997 Dengan dominasi juga warna biru Dengan bergambarkan watermarknya Sultan Hasanuddin Pahlawan nasional Indonesia Dan untuk tampilan dibaliknya adalah Bergambarkan keraton Siti Ingkil Yogyakarta Untuk nomor seri 3 huruf dan 6 angka Ini adalah uang pecahan seribu rupiah Di tahun 80-an Tepatnya di tahun 1987 Dan sebelum itu adalah uang pecahan seribu rupiah Yang dikeluarkan Bank Indonesia tahun 1980 Uang ini bergambarkan Dr. Sutomo Juga dengan ornamen yang sangat tidak sekali sahabatku Ini juga sangat digemari oleh para kolektor dan pecinta uang kuno Ini tahun 1980 Watermarknya atau tanda airnya juga bergambarkan Paklawan nasional Sultan Hasanuddin Dan untuk tampilan dibelakangnya adalah Bergambarkan pemandangan alam sahabatku Ini adalah salah satu kekayaan Nusantara Dengan pemandangan alam yang indah sekali Uang ini sangat dicintai oleh kolektor Sangat dicari Karena keberadaannya sekarang sudah sangat sulit ditemukan Ini adalah uang pecahan seribu rupiah tahun 1980 Sebelum itu adalah uang yang paling indah sahabatku Juga dekat berdapat dikatakan uang yang paling juga diminati oleh kolektor Ini adalah uang pecahan seribu rupiah Yang dikeluarkan bang Indonesia di tahun 1975 Uang ini bergambarkan sang pahlawan nasional pangeran Biponegoro Uang ini sangat dicari oleh kolektor sahabatku ya Dan untuk tanda air atau watermarknya ini bergambarkan patih gajah mada Uang ini sangat fenomenal ya sahabat Karena kita tahu bahwasannya Pertama kali Pahlawan digambar di uang adalah uang pecahan Kalau tidak salah uang pecahan seratus rupiah Bergambarkan pangeran Biponegoro juga Masyarakat Indonesia Karena dikenal sebagai negara agraris sahabatku Ini adalah uang pecahan seribu rupiah tahun 1975 Sebelum itu adalah uang pecahan seribu rupiah Yang tidak kalah hebat Yang sangat indah sekali adalah uang bergambarkan Sang Jenderal Sudirman Uang ini dicetak bang Indonesia di tahun 1968 Uang ini bergambarkan Jenderal Sudirman Juga ada logo Pancasila sahabatku Ini sangat indah ya Dengan kombinasi warna Antara ungu-unggu coklat dan oranye sahabatku Yang pahlawan digambarkan oranye sahabatku ya Juga ada tulisan seribu rupiah Untuk watermarknya tetanda airnya Bergambarkan Garuda Pancasila Dan untuk tampilan di belakangnya Tampilan di belakangnya seperti ini sahabatku Ini adalah salah satu proyek pengembangan Intinya ini adalah proyek pembangunan sahabatku ya Seperti ini mohon koreksi ya Ini yang tepat ini adalah bergambarkan Apa? Mohon koreksi ditulis di kolom komentar Saudaraku Seperti ini Dengan ornamen seperti kala Seperti ini sangat indah sekali sahabat Ini adalah uang pecahan seribu rupiah Yang dikeluarkan Bank Indonesia Di tahun 1968 Dan perlu kita ketahui Ini adalah uang pertama kali Yang dikeluarkan pada masa order baru Adalah yang bergambarkan Jenderal Subirman Uang pertama kali di masa order baru Tahun 1968 Bergambarkan pahlawan nasional Jenderal Subirman Sebelum itu adalah uang pecahan seribu rupiah Bergambarkan pekerja Ini pengrajin pekerja sahabatku Lebih dikenal dengan seri pekerja Ini dicetak Bank Indonesia di tahun 1958 Dan kembali lagi juga saya ingatkan bahwa Uang seri pekerja itu dicetak dalam dua tahun berbeda Yang pertama adalah 1958 Yang kedua adalah 1964 Ini adalah pecahan seribu rupiah Bergambarkan pengrajin Atau lebih dikenal dengan seri pekerja sahabatku Dengan ornamen yang sangat indah sekali Sahabatku ya uangnya juga cukup besar Berbeda dengan uang-uang zaman sekarang Dan untuk Watermark atau tanda air Bergambarkan bufalo atau banteng Ada yang menamakan bufalo Juga ada yang mengatakan banteng ya sahabatku Yang jelas ini banteng ya sahabatku ya Ini adalah uang terakhir di masa pemerintahan Bapak Soekarno Dan untuk tampilan di belakangnya Tetap dengan gambar rumah adat di Nusantara Jadi seperti ini sangat indah sekali Dengan ornamenya seperti ukir ya Ini adalah uang pecahan seribu rupiah Yang dikeluarkan Bank Indonesia Di tahun 1958 Ini adalah kesemua uang pecahan seribu Dari tahun 92 Sampai tahun 58 Setelah karakter kita pelajari Berikutnya kita membahas Masalah harga uang ini Di pasaran sahabatku Yang pertama kali adalah Uang pecahan seribu rupiah Lompat batu Atau danotoba Uang ini di dunia numismatik Pasarannya masih di bawah 15 ribu Itu dalam keadaan kondisi bagus Gres tanpa lipat Tanpa sobek Tanpa bolong Dan untuk yang bergambarkan Si Singa Mangaraja Tahun 1987 Uang ini juga Belum terlalu mahal sahabatku Kisaran harga masih di bawah 30 ribu rupiah Dapat dikatakan ini harganya 30 sampai 35 ribu rupiah Dalam keadaan gres seperti ini sahabatku Apabila dalam keadaan gas pake Itu harganya jauh di bawah itu Dan berikutnya adalah Uang bergambarkan dokter Sudomo Tahun 1980 Ini harganya masih di bawah 50 ribu rupiah Untuk uang pecahan 1 ribu rupiah Bergambarkan pangeran Diponegoro Tahun 1975 Ini sangat disupai oleh kolektor Sahabatku Apabila dalam keadaan Bagus Gres tanpa lipat Tanpa sobek Tanpa bolong Itu harganya masih di bawah 200 ribu rupiah Untuk keadaan seperti ini Di bawah 100 ribu rupiah Sahabatku Dan untuk yang bergambarkan Jenderal Sudirman Tidak jauh beda Dengan yang bergambarkan Pangeran Diponegoro Uang ini juga Masih harganya Dalam badan gres Di bawah 200 ribu rupiah Ini adalah patokan harga tertinggi Sahabatku yang saya pake Sahabatku ya Biar kita tidak terlalu penasaran Sahabat Dan untuk uang pecahan Seribu rupiah tahun 1958 Yang bergambarkan seri pekerja Harganya juga hampir sama Sahabatku Ya kan Ketiga uang pecahan seribu tersebut Jadi buat sahabat-sahabat Ini adalah patokan harga Yang saya pake adalah harga yang paling tinggi Sahabatku Jadi harganya bisa jauh di bawah itu Jadi apabila memiliki Uang kuno Seperti yang saya tampilkan tadi Tentunya sangat beruntung sekali Dan sekali lagi saya ingatkan Danendra bukan channel jual beli Danendra adalah channel sharing informasi Tentang uang lama dan uang kuno Indonesia Baik sahabatku ya Kira-kira cukup sekian Informasi yang bisa saya sampaikan saat ini Semoga bermanfaat Dan menambah pengetahuan kita Tentang uang lama dan uang kuno Indonesia Kira-kira cukup sekian Jangan lupa dukungannya Untuk ketik like dan subscribe-nya Serta bunyikan tanda lonceng Agar selalu dapat update terbaru Dari video danendra channel Salam hormat selalu Salam damai selalu Salam pecinta uang kuno Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati